Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mewaspadai terjadinya kebakaran lahan dan hutan atau karhutlah. Setidaknya ada tujuh wilayah kecamatan yang menjadi perhatian serius dalam penanganan karhutlah. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan pemetaan terkait ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Setidaknya telah memiliki sarana-prasarana peralatan dalam penanganan karhutlah hingga menyiapkan sumber daya manusia. Dalam pemetaan BPBD selama terjadinya karhutlah, ada tujuh kecamatan yang menjadi atensi tim karhutlah. Seperti kecamatan Betara, kecamatan Senjerang, Pegabuan yang menjadi Zona Merah serta kecamatan Batang Asam dan Kuala Betara. Tebing tinggi dan ram hitam karena hampir setiap tahun titik api hotspot selalu terjadi di kecamatan tersebut. Untuk data ketersediaan sumber daya air, BPBD menjadikan wilayah wisata embung desa Buntialo sebagai posko utama dalam penanganan karhutlah. Kena tampungan air embung yang ada di desa wisata tersebut cukup besar. Untuk peralatan BPBD juga memiliki armada R3, armada R4, kendaraan R2 Trail, mesin portable selang 1,5 inch, mesin nozzle pemadam dan tenda peloton. Di Kabupaten Tanjung Jauh Barat, terkait dengan upaya pengendalian kebakaran hutan ini, kita dengan berbagai pihak, baik itu TNI dan PORI, khususnya di Kabupaten Tanjung Jauh Barat, titik konsentrasi kita, posko ini ada di Mbung, Musata Muntialo. Dan juga dalam waktu dekat kita akan mengatakan rapat dengan satgas terkait, untuk melaksanakan kegiatan latihan gabungan dan simulasi pengendalian karhutlah. Dari hasil identifikasi karhutlah di Tanjung Jauh Barat, titik api ini terjadi akibat juaca alam yang ekstrim, pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, bahkan pun untuk merokok masyarakat yang mencari ikan atau memancing. Untuk itu, tim bersama PPPD selalu melakukan sosialisasi imbawan dan patroli terpadu dan memberikan tindakan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, juga mengoptimalisasikan fungsi kesiapan APK, identifikasi pemilik lahan, pembinaan terhadap pelaku karhutlah, serta melakukan pelatihan terpadu operasional karhutlah secara rutin. Terima kasih telah menonton!